Halo teman-teman, kita balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Team Hari ini tanggal 14, hari Rabu Ada bocoran mengenai update besok tanggal 15 Biasanya tanggal 15 itu ada Dream Collection Dan ternyata benar, besok itu ada Super Dream Collection Dan disini ada dikasih tau ya Final 7th anniversary campaign Jadi 7th anniversary masih lanjut guys Dalam sejarah CDDT Biasanya anniversary itu cuma 2 bulan Tahun lalu kalau nggak salah cuma 1 bulan Yang tahun ini 2024, 3 bulan Gokil nggak tuh ya Dari bulan Juni, Juli, Agustus ya Bulan ini Agustus ya Masih anniversary guys Coba ini udah final ya Final 7th anniversary campaign Ada Super Dream Collection Ada Urabe sama Ken Dan disini udah ada skill Nanti kita bahas ya guys ya Besok ya, tanggal 15 Sekarang kita lihat dulu ini final campaign 7th anniversary ada apa aja Oke, ada gacha gratis ya multi Ini sebenernya CDDT-nya sekarang-sekarang ini sih udah mulai baik banget sih Ya DB-nya yang gratis banyak Ya udah gitu, dapet multi gratisan mulu SSR gratis ya 7th anniversary big thanks Ini waktunya 2 minggu Lumayan ya Selama 14 hari kita multi gratis guys Dan ini guaranteed SSR ya Wow, up to 100 transfer Oh, cuma 100 kali doang guys Jadi kira-kira berarti 10 hari ya Oke, udah gitu ada paid only one per person Ini apa nih? Oh, Jepang ya Cuman ini kayaknya yang agak lama ya Bukan kalian pengen skill-nya Boleh, cuman saran gue skip aja sih guys Karena kartu-kartu lama Biasanya start-nya nggak sebagus Sekartu baru ya Ada extreme event juga ya Event no life, disini ada dream ball ya Ada DB, ada dapet formasi emas EX juga Ya lumayan ya, gratisan ya Extreme event mission Extreme event login bonus juga ada besok ya Challenge Road Final 7th anniversary Ya berarti bulan ini terakhir ya 3 bulan loh anniversary-nya Nanti di bulan Desember ada anniversary lagi ya guys ya Yang server Jepang kayaknya Jepang apa global ya? Gue lupa-lupa guys ya Juni ini anniversary global apa Jepang ya? Desember juga ada anniversary lagi ya Antara Jepang memangnya global Gue kebalik-balik deh Pokoknya nanti Desember juga ada Pasti superstar lagi sih harusnya sih ya Di Desember sama ada SDC sama SDF lagi Jadi DB-nya jangan dihabis-habisin ya guys ya Jadi kalau bisa akhir Agustus ini Kalian mulai nabung lagi sampai bulan Desember Ada Challenge Road SP Sama Challenge Road Jepang ya Ada 2 ya lumayan DB-nya guys ya Dan yang terakhir ada Final 7 anniversary login bonus Dapat lagi kita 75 DB total guys ya Selama 2 minggu Mantap Oke sekarang kita langsung lihat aja Bocoran dari si Ken sama si Urabe ya guys ya Disini udah ada skill-nya Ingat ya Kalau ada super-supernya itu berarti PT-nya di 1200 Jadi gachanya worth it banget guys ya Karena PT-nya cuma 1200 Kalau yang biasa itu 1500 Oke pertama ada Ken Wakachimatsu Akhirnya muncul juga Ken Berarti Ken ini NFC ini ada 2 ya Ken FW sama Ken Keeper Ken-nya warna ijo Buff-nya 28% ya Seperti biasa ya Apa Dream Collection sama Dream Festival Dia Punching Master Oke Ken-nya berarti tipe Punch Jurusnya Wakadaru-Ryu Horizontal Defensive Chop 558 Gede banget tuh Hampir 560 guys Ya Punch itu enak sih sebenarnya sih Kalau Punch guys Kenapa? Karena stamina-nya lebih hemat ya Dibanding kach kan stamina-nya lebih gede pakenya Saving-nya 37.000 PCK-nya 60.900 Wow Ya lumayan gede sih Ya gede sih ini sih guys ukurannya ya Kayaknya kurang lebih 11-12 sama si Genso deh Oke dia juga ada Wakadaru-Ryu Creston Kick Ya ini yang stamina-nya murah Cuma 290 Tapi momentum-nya juga lumayan sih 545 sih guys Ya udah gitu ada kach-nya juga ya Ultimate Wakadaru-Ryu Spinning Back Kick Block Ya tapi namanya kach sama stamina-nya gede ya Oke sekarang kita lihat HA-nya Non-Jep Aduh Non-Jep ini player killer ya Start plus 5% ngelawan non-Jepen Kecil amat Kelap Ya elah Oke ada juga shot killer non-flying 5% Ya udah gini doang ya Penambahan kekuatannya cuma 10% doang Tapi itu mesti ngelawan yang non-Jepen Udah gitu yang tembakannya non-flying ya Jadi kalau misalnya mau nge-goal-in ya Si Wakashimatsu yang ini nge-goal-in ya Berarti mesti pake pemain Jepang Udah gitu pake volley sama header ya Nah itu harusnya sih 80% goal sih Ada full power goals up ya Kalau misalnya berhasil nangkis bola ya Dapet 25% untuk critical bar Skill block cancel Ya cancel up to 1 special skill block Ya 1 doang Kenapa nggak 2 sih Klap-klap Padahal ini super dream collection loh Harusnya mah 2 lah ya skill block cancelnya Tapi ya disini ada start up Oh gue kira salah gak Ternyata bener ya Dia nggak start up diri dia sendiri Kenapa nggak sawada gitu ya Hyuga Wakashimatsu Sorimachi Ya start plus 2% Jadi ini udah dipastikan nanti Minggu depan udah pasti ada bannernya Sorimachi ya Minggu depan apa hari Jumat guys Ya kalau nggak hari Jumat hari Senin ya Ada Sorimachi sama Jito ya Hyuga makin GG lagi ya Hyuga dapet tambahan 2% Ya Wakashimatsu Sorimachi Wow Yang berikutnya ya yang dibicarakan Sama orang-orang dari seminggu ini ya Haji Urabe Ya kapan lagi katanya ada Urabe yang super bagus ya Katanya ini God Urabe guys ya Urabe yang warna biru Urabe yang sini dewasa banget ya Keren ya Buffnya 28% Standart ya kayak biasa Kombi Isisaki Eh tunggu 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 Wah kemarin di leaknya Nggak ada pasifnya ya guys ya Ternyata pasifnya kombi Isisaki Anjir Anjir Mateng gak lo Wah Gacanya kemarin yang SDC Yaitu poinnya Udah gue tukerin abis-abisan guys Poinnya ya Jadi gue nggak bisa mempiti lagi sih Wah kacau kacau Gue kira pasifnya apa Ternyata pasifnya kombi Isisaki guys Jadi kalian kalau pengen pakai Urabe ini Mesti ada Isisaki ya Sebenarnya pakai Isisaki yang Itu bisa sih Yang middle school yang di revamp sih Cuma nggak maksimal ya Maksimal itu kalau pakai Isisaki yang baru nih guys Yang SDC kemarin Kalau nggak salah bannernya masih ada deh Ah gila bete banget Kemarin gue iseng gacau lagi Yang Isisaki sama si Morisaki Dapatnya Morisaki guys Ya kurang aja Jadi Morisaki gue dapet 2 yang kemarin SDC Oke Urabenya DM sama DF Ya defense-nya Agak kecil ya Iya ya Agak kecil guys Attack-nya cuma 39 Define-nya 54 ribu doang Physical-nya 53 ya Kenapa kecil banget sih Ya basic statnya si Urabe sih kecil abis Lihat tuh ya Kecil banget Ya tapi ini ada kombi Isisaki 20% sih Cuma tetap aja ya Basic-nya agak kecil Ini wajib banget berarti ya Ada si Isisaki ya Udah gitu Special skill-nya yang utama Turn around passionate intercept Intercept baru ya Oke udah gitu Ada support Isisaki Nah ini Ya Isisaki bakal muncul 80% Kalau misalnya solo defense matchup Ya Ininya bagus nih guys Price of Confused Fight-nya ya Minus 20% loh Kayaknya dalam sejarah kiri data Belum pernah ada Price of Confused Fight Itu 20% stat loh Bener gak sih Ini gede banget sih Minus 20% Ya kalau misalnya gue dapet Urabe Gue tabrakin aja Urabenya ke FW musuh gitu ya FW musuh jadi cupu coy Bayangin FW musuh Ya Kalau misalnya dia kalah Sengaja kalahin aja gitu ya Oh pantesan Sikra pinter sih guys Ya statnya gak dibikin gede statnya Biar Ya kalau kalah ya tetep aja FW musuh jadi cupu Minus 20% stat loh Snyder yang tadinya Misalnya shotnya 160 ribu Ya berkurang 20% guys Jadi 120 ribu Misal gitu ya Kan jadi cupu banget Snyder-nya ya Jadi kalau misalnya punya Urabenya Kalah-kalahin aja Ngelawan Snyder gitu ya Kalau bisa tabrakin aja Si Snyder guys Mantep sih ini Ini yang gue suka ini sih guys Minus 20% Price of Confused Fight Ya udah gitu Munculin Isisaki-nya 80% Gue juga suka banget Udah gitu Startup Asian Player 2% Ini gue juga suka banget Ya namain Asia loh ya Jepang dan Asia lah pokoknya ya 2% Ini bagus banget Yang paling parahnya Urabe Kenapa ini jadi God Urabe guys ya Banyak orang yang ngincer dia Karena ada Tenacity FW Asia Ya If the FW Asian Player On your team Ada 1 atau lebih stamina Bisa gunain special skill Dengan normal force ya Bayangin aja nih FW Asia Ya Tunggu deh Ini FW dan Asia Atau FW, Asia Guys Ini sih gue bingung sih Tapi kayaknya ASEAN Plus FW ya Jadi wajib banget Pemain Asia Jadi Snyder ya Bukan Snyder gak masuk Ya disini ada tulisannya sih If the FW Asian Player Jadi Semuanya Asia ya Jadi kalau misalnya Kalian punya si Vulkan di depan Itu dapet juga Ya Tenacity-nya Kalau punya Feishang Dapet juga di depan Ya Hyuga Nita Pokoknya yang di depan-depan lah ya FW Asia Yaitu dapet semua Tenacity Ini gila sih Ini yang menjadikan Urabe Pasti digacah sama semua orang Yang main CDDT Yang khususnya Timnya Jepang dan Asia Ya Jepang sama Asia Pasti gacah Urabe sih 99% lah Ini sayang banget sih Masalah ini Super Dream Collection Jadi cuma 1200 doang PT-nya guys Oke berikutnya yang di rate up Ada Hirooshi Jito Ya warna ijo Ini Jito kapan ya Kayaknya Jito udah gak lama ya Sebulan apa Dua bulan lalu kalau ngesal ya Apa tiga bulan lalu guys Oke dia pasifnya 10% stat Ngelawan non-Jepan ya Berarti dia bagusnya cuma ngelawan non-Jepan doang ya Defendnya 59.000 Fisika 54 Auto-block dan Interceptnya 100% Ya kalau misalnya Menang matchup Dapet full power goals up 20% Ada Tenacity juga Sama ada stand firm Ya ini sih bagus sih Ya kenapa gue bilang bagus Karena ada auto-block Intercept 100% Sama ada stand firm ya Cuma untuk startnya sih Agak sedikit kecil Startnya ya Dia GG-nya juga cuman Ngelawan pemain non-Jepan doang Ya tapi Bisa dipakai sebenernya sih Cuma bisa kalau orangnya pinter ya Yang PPP-nya jago Ketemu ada defender stand firm Dia orang 1-2 atau dribble dulu guys Habis 1-2 sama dribble Ya Jitonya lewat Baru mereka nge-shot gitu ya Jadi gak bakal kena stand firm Ya soalnya kalau misalnya kena stand firm Shotnya ya Keeper kita pasti bisa nangkep ya Oke berikutnya ini rate up ada Gentil lagi Gue udah punya klub Ini Gentil lama ya Gentil biru ya FBS-nya cuman 10% doang Ya Defendnya tapi gede sih 61.000 sih Ya defendnya gede tapi Fisikanya kecil Karena ini kartu lama ya Fisikanya cuman 50.000 guys Ada stamina killer 10% Inspire club ya Kalau menang match up Autoblock dan intercept 80% Sama ada press or confuse spike-nya Min 5% doang Tapi ini force ya Jadi lumayan sih ya Karena yang berkurang force-nya Kalian mesti ingat ya Di JDDT itu Force itu lebih bagus Dibanding stat ya Jadi kalau misalnya Min 5% force Ya itu lebih bagus jauh Dibanding min 5% stat Ya jadi untuk besok ya Jackpot-nya dari SDC Itu si Urabe ya Urabe nomor 1 Nomor 2 baru si Ken guys Ya oke coba Gue bentar pengen liat ini ya Si Isisaki ini Masih 7 hari lagi sih guys Ya masih ada 7 hari ya Aduh sial Gue kemarin udah nuker Ke Morisaki sih ya Sayang banget ya Tuh gue udah ngebuang 50 SP Buat nukerin Morisaki Sebenernya gak perlu sih ya Soalnya Morisaki gue juga Pasti jarang pake ya Morisakinya Nggak tau gimana RNG-nya jelek banget guys Nge-goal mulu Morisaki Bagusan Genso Bayangin ya Genso itu bar RNG-nya Merahnya cuma dikit ya Masih bisa Hoki nangkep guys Morisaki Ya bar RNG-nya birunya banyak Bisa gol mulu Bingung gue Asli loh Jadi masih bagusan Genso Dibanding Morisaki guys Oke kita gacha dikit aja Pake pet Siapa tau dapet lagi Kemarin gue 2 kali Ini guys 1 DB ya Dapet Morisaki 2 kali Siapa tau hari ini Hoki lagi ya Oke Ini mah Busuk kayaknya Alah Nggak dikasih Hoki lagi gue Oke Oke dapetnya SR ya Kita lanjut dengan Ini ya si Matsuyama sama Si Kisugi ya Siapa tau dapet Kisugi kan 1 DB Ya siapa tau Wangi Oke sama ya Ya ampun loh Busuk banget Ya elah Nggak dapet guys 2 DB sih ya Tapi nggak apa-apa ya Iseng doang ya Oke lah temen-temen Kayaknya saya misiin aja Kalian super sadien team Ngebahas benar besok ya Super Dream Collection Buat besok kalian yang gacha Ya good luck semua guys Semoga dapet semua Urabenya Ya buat kalian timnya Jepang Atau Asia Itu Urabe sih Wajib sih Ya wajib banget guys Oke deh temen-temen Ya thank you yang udah nonton Jangan lupa like Jangan lupa komen Jangan lupa subscribe Bagaimana belum Kita berikutnya besok ya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax